Jadi ini adalah materi terakhir di bagian TOEFL preparation, yaitu reading comprehension. Untuk reading itu nanti diuji di akhir sesi ketiga, yang mana untuk reading itu sendiri itu memang kita harus memiliki target, target jumlah betulnya di test nanti, karena poinnya itu paling rendah kalau dibanding dengan yang bagian listening maupun yang bagian grammar. Minimalnya berapa? Kalau misalnya ingin dapat skor 500 ya di atas 25, 25 itu pun masih tergolong sedikit. Jadi 50 soal betul minimal separohnya ya insya Allah bisa kan 25 soal kan termasuk banyak itu. Kalau kita dapat 25 sudah termasuk lumayan. Kenapa itu reading comprehension test? Jadi reading itu diujikan hanya untuk mengukur kemampuan kita untuk memahami bacaan pendek, yang mana bacaan tersebut tentunya ditulis dalam bahasa Inggris, karena ini kan memang tes bahasa Inggris. Nah kita diuji tentang pemahaman akan sebuah bacaan dalam bahasa Inggris, memang ada fungsinya. fungsinya apa ya? Tentunya itu saja kalau misalnya kita kuliah, kita dapat research dari dosen kita untuk mempelajari sebuah artikel, kita nanti bisa paham apa yang disampaikan oleh bacaan tersebut. Karena fungsi utama dari Kastofol kan memang untuk nantinya kita bisa mudah untuk kuliah lagi, karena kan syarat sebuah apply untuk kuliah di luar negeri kan memang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Salah satunya ini dengan membaca juga bisa paham apa yang disampaikan. Terus untuk bacaannya itu diambil dari buku-buku pelajaran. Jadi enggak ada topik-topik yang apa itu? Kalau di SMA itu kan ada topik yang namanya naratif. Itu teks naratif, teks yang isinya kayak dongeng, cerita rakyat. Kalau untuk yang TOEFL ini enggak ada seperti itu. Jadi lebih ke ilmiah karena diambil dari buku-buku pelajaran. Oleh karena itu kita bisa meningkatkan kemampuan bacaan kita dengan yaitu baca-baca artikel-artikel yang lebih ke akademik world. Gosa kata yang akademik. Kita bisa mendapatkan bacaan-bacaan tersebut dari berita-berita kayak Jakarta Post itu juga termasuk salah satu yang bisa kita gunakan untuk melatih kemampuan kita dalam memahami bacaan. Kalau untuk yang Inggris itu bisa baca BBC Learning itu bagus. Kalau dulu saya suka baca-baca di bbclearningenglis.com itu kan ada juga yang untuk khusus belajar bahasa Inggris ada. Untuk yang speaking itu juga ada. Listening juga ada di situ, sudah lengkap. Nah terus untuk testnya, reading ini nanti ada 5 passage, 5 bacaan atau 5 topik. Di mana untuk topiknya ini, bacaan ini katanya itu ada sekitar 300 sampai dengan 350 kata. Berarti kalau 300 sampai 350 kata, itu kalau di copy di Microsoft Word itu sekitar satu halaman. Kurang lebihnya segitu. Jadi ada sekitar beberapa paragraf, mungkin sekitar 4 lah. 4 sampai 5 paragraf. Yang isinya sekitar 300 sampai dengan 350 kata. Setelah bacaan, nanti ada beberapa pertanyaan seputar bacaan tersebut. Dan biasanya pertanyaannya itu ada 9 sampai dengan 11 pertanyaan dalam satu topik. Jadi bukan berarti 1 sampai 50, itu untuk satu bacaan enggak. Jadi ada 5 bacaan, di mana satu bacaan isinya sekitar 9 ataupun 11 pertanyaan. Untuk waktunya di sini kita hanya memiliki waktu sekitar 55 menit. Kalau misal tes aslinya, itu 55 menit cukup. Biasanya masih ada kurang sisa waktu sekitar 7 menit, 8 menit. Itu untuk mereview, kira-kira tadi soal mana yang enggak begitu paham, itu nanti bisa dicek kembali. Terus tips umum untuk meningkatkan kemampuan reading kita. Yang pertama adalah kita suka membaca, nanti membaca juga kan kadang harus melihat topiknya kan. Kadang kan topik-topik yang kita sukai itu juga akan meningkatkan minat. Maka dari itu kita bisa memulai untuk meningkatkan membaca dengan membaca topik-topik yang kita sukai dulu. Mungkin kalau kita suka baca cerita-cerita pendek, ya kita baca cerita pendek itu dulu. Karena sebenarnya fungsinya sama. Bedanya kan di sini hanya kosak atas saja. Kalau dari sisi fungsi, ketika kita membaca ya sama. Kita bisa mengetahui apa yang disampaikan dari bacaan itu. Bisa berupa topiknya ataupun informasi rinci yang ada di dalam teks tersebut. Terus meningkatkan membaca secara skimming. Jadi skimming ini ya kita membaca poin-poin penting. Membacanya cepat. Jadi enggak harus detail satu baris per baris diketahui maknanya enggak. Jadi kita perlu membaca cepat karena waktunya singkat. Setelah membaca skimming, cari hal-hal penting. Jadi kalau kita belajar membaca juga kita kritis ya. Belajar ini kira-kira topiknya apa. Kita tulis-tulis. Terus yang penting-penting itu apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Jadi enggak cuma hanya membaca saja. Tapi kita juga berlatih untuk membuat sebuah kerangka. Ini ternyata readingnya isinya poin-poinnya seperti ini. Jadi enggak hanya sekilas membaca saja. Terus yang berikutnya adalah membaca soal untuk mengetahui tipe pertanyaan di ujikan. Karena waktunya singkat, kita juga perlu membaca soal terlebih dahulu sebelum nantinya kita membaca teks tersebut. Fungsinya untuk lebih efisien, kita enggak perlu bolak-balik bacaan, baca soal, maksudnya apa. Tapi kita baca soal dulu untuk mengetahui apa sih maksud dari pertanyaan ini, apa yang ditanyakan, apakah ide utamanya, apakah informasi rincinya. Terus selanjutnya adalah mengetahui jenis atau tipe pertanyaan yang biasanya diujikan. Kita juga harus tahu apa sih yang sebenarnya atau yang sering diujikan dalam soal reading. Dan pada dasarnya untuk reading teks di sekolah maupun di universitas ya sama. Yang diujikan itu ya itu-itu saja, kayak topik dan lain-lain. Bedanya hanya isi dari teks tersebut. Nah ini sama sih seperti tadi ya. Sejujurnya kalau kita membaca, kita ingin menjawab, jawaban tersebut ya memang harus ada di dalam teks tersebut. Baik yang tersurat maupun yang tersirat. Sekarang kita akan belajar tipe-tipe pertanyaan dalam soal reading. Yang pertama adalah mind idea. Jadi ide utama itu adalah pertanyaan yang menanyakan subjek utama. Sama dalam bacaan secara keseluruhan. Nah ide utama ini seringkali diujikan di awal, pertama sendiri. Karena itu kita perlu belajar untuk menjawab soal mind idea. Dan untuk soal mind idea ini umumnya itu biasanya ditemukan di baris-baris awal. Di masing-masing paragraf. Kalau misalkan paragrafnya ada empat ya kita harus baca baris-baris awal di masing-masing paragraf. Dan di sini yang namanya ide utama harus merangkum keseluruhan dari paragraf tersebut. Jadi enggak cuma kita temukan di paragraf pertama enggak. Tapi keseluruhan merangkum semua paragraf. Dan kemudian itu kita harus baca pilihan gandanya juga. Apakah pilihan gandanya itu ketika kita gunakan, kita jadikan sebagai topik utama itu mencakup keseluruhan dari teks tersebut atau tidak? Pertanyaan tentang ide utama itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah what does the passage mindly discuss? Di sini kita perlu juga untuk mengetahui maksud dari sebuah pertanyaan. Kenapa? Kalau kita enggak memahami apa sih maksud dari pertanyaan tersebut, kemungkinan kita akan kesulitan untuk menjawab. Bisa saja cuma habis waktu untuk mengartikan saja. Kalau kita sudah tahu ini adalah pertanyaan ide utama, kita enggak perlu mengartikan lagi, tinggal mencari jawabannya. Untuk jawabannya seperti tadi, itu di awal-awal alinea atau di awal-awal baris, di masing paragraf. Awal-awal baris enggak harus baris pertama itu enggak harus seperti itu. Tapi misalkan baris pertama sampai baris ketiga, itu dibaca di masing-masing paragraf. Kalau enggak ketemu, itu biasanya di kalimat terakhir atau di akhir paragraf. Biasanya di paragraf yang terakhir. Tapi yang pertama ya awal-awal baris ini. Jadi itu adalah tipe pertanyaan yang pertama tentang ide utama mencakup keseluruhan dari beberapa paragraf. Dan temanya adalah umumnya. Ini ada contoh soal. Contoh soal ini ada beberapa paragraf. Satu, dua. Jemaat dua ya. Tiga, tiga, empat. Ini yang pertama. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ada empat paragraf. Kita baca untuk pertanyaan dulu. What does the passage mainly discuss? Itu adalah pertanyaan ide utama. Kalau kita lihat pilihan gandanya di sini, yang A itu memberitahukan tentang arsitektur. Arsitekturnya bangunan suku Indian pada zaman dulu. Berarti kalau kita jawab A, setiap paragraf itu memberitahukan arsitektur saja. Kalau yang B itu adalah movement. Movement itu adalah perpindahan suku Indian melalui Amerika Utara. Yang C itu ceremony and ritual. Upacara lah kayak agamaan atau kepercayaan. Yang D itu cara hidup suku Indian pada zaman dulu. Kalau kita perhatikan di paragraf pertama, di baris awal itu as many thousands ago, the Hopi and Zuni Indian. Pada zaman dulu kala itu ada suku Hopi dan Zuni. Mereka adalah salah satu suku Indian. Nah, mereka membangun rumah mereka itu dengan sebuah adobe sun pack. Brick plaster with mood. Kalau kita enggak tahu seluruh arti dari baris-baris yang kita baca itu enggak ada masalah, yang penting inti-intinya. Jadi di baris-baris awal ini menjelaskan tentang bagaimana suku Indian itu membangun rumah. Di mana mereka membangun rumahnya itu dengan batu bata, itu brick. Their home looks remakable like modern apartment house. Jadi rumah mereka itu nampak seperti apartemen modern. Berarti kalau untuk yang baris apa itu, paragraf pertama itu lagi menjelaskan arsitektur. Bagaimana mereka membangun tempat tinggal. Ini yang pertama. Kalau untuk paragraf kedua, orang-orang of the published price what are called three sisters. Price itu menanam. Jadi rice itu bisa artinya mengangkat, bisa juga artinya menanam. Tergantung dari konteks kalimatnya. Di situ kan ada three sisters, corn, bean, and squash. Mungkin meningkatkan. Jadi menanam. Jadi kalau untuk yang paragraf kedua itu membahas tentang bagaimana mereka mendapatkan makanan. Jadi mereka mendapatkan makanan itu dari bercocok tanam. Yaitu mereka menanam ada corn, ada beans, ada juga squash. Jadi di sini kalau untuk yang paragraf kedua tidak membahas arsitektur lagi. Kalau kita jawab yang A ya enggak tepat. Karena di paragraf kedua kan sudah enggak dibahas lagi. Terus yang paragraf ketiga itu the way of life less settled group was simpler. Jadi cara hidup mereka, grup-grupnya itu sangat sederhana. Small tribes, blah, 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 itu mountain land between rocky mountain. Jadi di sini untuk yang paragraf kita ketika itu membahas bagaimana mereka berkelompok hidup dengan masyarakat. Yaitu mereka itu tinggalnya di dry and mountain land. Di daratan yang kering. Di pegunungan biasanya mereka hidupnya di antara pegunungan rocky dan Pacific Ocean. Jadi untuk yang baris kedua ini ya membahas bagaimana mereka bertempat tinggal. Terus yang terakhir, the chain, beow, siok, tribe, blah, 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 ini membahas tentang bagaimana mereka juga cari makan. Yaitu dengan berburu. Mereka berburu kerbo ya. Buffalo. Bison itu sama dengan buffalo. Its meat was chief food of tribes and its height was used to make the cooling dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari paragraf pertama, kedua, sampai ketiga itu adalah bagaimana sih mereka menjalani hidup. Dari yang pertama adalah membuat rumah. Terus mereka mungkin pindah tempat. Kalau misalkan di rumah yang awal itu enggak bagus lagi untuk hidup. Terus lagi mereka juga berburu untuk mencari makanan. Berarti dari pilihan ganda A, B, C, D yang paling tepat untuk mewakili topiknya adalah cara hidup dari suku orang Indian. Yang dibahas diberbagi paragraf tersebut. Jadi jawabannya adalah yang D. Terus yang berikutnya disini ada dua paragraf. Kita lihat soalnya. Which of developing would be the best tool for this passage? Ini juga termasuk salah satu pertanyaan untuk menanyakan ide utama. Kalau kita lihat pilihan ganda disini, yang pertama adalah the process of nitrogen fixation. Proses dari nitrogen fixation. Kita lihat di paragraf disini. Paragraf pertama memang membahas tentang bagaimana proses nitrogen fixation itu. Tapi kalau paragraf kedua, apakah masih sama pembahasannya? Kalau disini kan yang dibahas adalah proses dari denitrification. Berarti kan ada dua proses nitrogen yang dibahas. Kalau yang A itu hanya di paragraf pertama. Berarti yang A kita harus eliminasi. Terus yang berikutnya yang C, the return of nitrogen to the air. Kembarinya nitrogen ke udara. Disini kan enggak dibahas kan. Yang D, the effect of nitrogen on plant life. Disini juga enggak dibahas. Kalau di baris awal itu semuanya membahas dua proses dari nitrogen. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Selesai. Untuk yang pertama, ide utama. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Terus selanjutnya, untuk selanjutnya tipe pertanyaan yang lain adalah direct answer question. Direct answer question itu adalah pertanyaan yang jawabannya sudah ada dalam teks tersebut. Jadi jawabannya itu tersurat. Kita tinggal mencari saja kata kunci yang ada di dalam teks. Setelah itu kita baca kalimat lengkapnya dan cocokkan dengan pilihan gandanya. Jadi pertanyaan yang jawabannya sudah ada di situ. Strateginya ya, baca soal dulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan kata kunci pertanyaan. Nah, kalau kata kuncinya sudah kita dapat. Terus kita temukan saja itu di dalam teks. Dan baca kalimat lengkapnya cocokkan dengan pilihan ganda. Di sini kita ada contoh soal, according to the passage. Namanya saja according. According kan menurut. Menurut teks. Willembrook itu lokasinya di mana? Kalau di teks sama di soal itu kadang ada sinonimnya dikit. Biasanya located ya diganti sinonimnya. Jadi tidak sama persis. Nah, karena itu kita bisa cari kata Willembrook di sini. Kita temukan Willembrook is a historic city in Virginia City, blah, 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 sampai dengan James. Nah, ini jawabannya berada di sini. Terus kita lihat pilihan gandanya. Yang A, on an island. Kalau an island kan masih umum nih. Kira-kira di mana? Kita enggak tahu. Yang B, in the middle of a river. Di tengah-tengah sungai. Yang C, di mana sungai York and James bertemu. Yang D, on a piece of land. Di sebuah daratan dengan sungai di kedua sisinya. Kalau kita perhatikan di penjelasan baris pertama dan kedua. Di sini Willembrook itu adalah sebuah kota yang lokasinya di peninsula. Peninsula itu sebuah daerah. Di mana kota tersebut diapit oleh dua sungai. Yaitu sungai York dan sungai James. Jadi between ini nantinya diapit. Berarti kalau kita bayangkan itu kota Willembrook itu di tengah-tengah. Kiri kanannya ada sungai. Bukan di tengah-tengahnya sungai. Jadi jangan juga tercepak dengan pilihan ganda di sini. Nah berarti yang tepat. Yang D, di sebuah daratan. Daratan ini disinonimkan dari kota peninsula. With the river on two sides itu sinonim dari ini. Jadi jawabannya itu biasanya berupa free statement atau sinonim dari text-nya. Jadi kita harus bisa jeli ya untuk menentukan kira-kira yang tepat yang mana. Jadi enggak sama persis itu biasanya. Terus selanjutnya ada juga pertanyaan. The basic state. State itu sudah jelas. State itu menyuratkan. Bahwasannya nama middle plantation. Berarti kita cari kata middle plantation. Mana itu middle plantation. Nah di sini nih. Kalau misalkan kata kuncinya di tengah-tengah seperti ini. Berarti kan kita harus cari kalimatnya. Jadi kalimatnya itu dimulai dari in. Sampai dengan peninsula. Ya udah tinggal baca saja. Terus pilihan gandanya di cocok kan. Jadi kenapa kok namanya middle plantation? Itu karena lokasinya di tengah kota peninsula. Nah nanti di pilihan ganda biasanya peninsula-nya diganti, diseninimkan. Berarti yang tepat yang pertama. It's a more recent name than Willenburg. Ini juga enggak disebutkan di sini. Yang B. Diambil dari sebuah lokasi koloni di kota peninsula. Nah ini tepat. Karena lokasinya di tengah kota peninsula. Berarti kan memang diambil dari sebuah kota yaitu namanya peninsula. Berarti yang tepat jawabannya yang bravo. Kalau yang C ini jauh kemana ini? Kan enggak dibahas. Yang D ini juga enggak dibahas. Selanjutnya yang ketiga adalah unstated detail. Kalau unstated detail itu adalah pertanyaan yang menanyakan informasi tidak disebutkan atau tidak dibahas di dalam bacaan. Soal ini sering sekali kalau dalam reading. Baik di reading pelajar, SMA maupun reading umum. Nah cara mengerjakannya gimana? Yang pertama ya belajar soal dulu. Setelah bahasa soal. Sama kayak tadi. Ambil kata kunci. Terus cari di pilihan ganda. Setelah itu tinggal eliminasi kira-kira jawaban yang tidak didiskusikan di situ yang mana. Karena kita diminta untuk mencari informasi yang enggak ada di teks, maka pilihan gandanya itu, tiga itu pasti disebutkan di teks. Yang satu, yang tidak disebut. Kita diminta untuk cari yang tidak disebut. Ini adalah pertanyaan untuk tanya unstated detail. Which of the following is not state? Which of the following is not mentioned? All of the following are true except. Itu diminta nyari yang enggak ada di teks yang mana. Kita lihat which of the following is not true. Berarti diminta cari statement yang enggak ada. Kata kuncinya adalah gadget. Yang A. Gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu yang belum diketahui. Berarti ini kata kuncinya ini. Kita cari aja di sini. Gadget itu tadi. Kalau kita baca di sini, di bahasa Inggris itu ada berbagai macam jenis expression. Ada berbagai macam ungkapan yang orang gunakan untuk menamai sesuatu yang belum teridentifikasi atau terlupakan. Salah satu kata yang digunakan itu adalah gadget. Gadget ini itu digunakan pertama kali oleh laut Inggris pada tahun 1850 century. And probably come from the French word gadget. Dan kemungkinan kata gadget ini dari bahasa Perancis. Yang root katanya adalah gadget. Kita kan bisa melihat di sini di bidang ganda. Yang pertama untuk menamai sesuatu yang belum diketahui ada di sini. Berarti ini bukan jawabannya. Yang B. Nineteen century. Kalau di sini kan 1850. Kalau di sini 19th century. Berarti yang B ini enggak tepat. Tidak sama dengan statement yang ada di dalam teks. Abad ke-19 sama abad ke-18 kan beda kan. Tapi kalau di jawabannya kan itu beginningnya. Awal abad ke-19. Kalau abad ke-19 tahun berapa ya? Jadi kalau abad ke-19. Sekitar 1900-an. Abad ke-19. Iya. Oke. Kalau di sini kan awal abad ke-19 kan. Padahal di sini kan 1850 kan. Jadi tidak tepat. Pertengahan abad itu malah. Iya ini malah di pertengahan abad ke-19 kan. Karena kalau abad ke-19 itu kan dimulai dari tahun 1801 sampai dengan 31 Desember 1900. Nah berarti kan karena di sini menyebutkan awal. Padahal ini pertengahan ya berarti enggak tepat. Oke. Terus selanjutnya mana di bawah ini yang tidak disebut sebagai sebuah ungkapan untuk menamai sesuatu yang belum diketahui. Yang pertama ting mabad ke-19. Di sini ada gadget tadi. Dohikei juga ada. Yang enggak ada. What is it? Kalau di sini kan what says. Jadi yang tidak ada berarti yang D. Selanjutnya untuk pertanyaan yang lain adalah indirectly answer question. Jadi indirectly answer question adalah pertanyaan yang jawabannya tidak secara langsung. Berarti kebalikannya. Tersirat. Kita harus memahami apa sih bacaan tersebut. Nomor satu. Which of the following is probably not Hawaiian word. Mana di bawah ini yang bukan termasuk bahasa Hawaii. Pilihan gandanya ada mahalo, mahi-mahi. Kalau kita lihat di sini di teks enggak akan ketemu. Kenapa? Karena ini kan kita diminta untuk menyimpulkan. Bagaimana sih huruf Hawaii itu? Kita harus tahu maksudnya ini. Biar bisa menyimpulkan. Mana yang bahasa Hawaii. Kalau bahasa Hawaii itu termasuk bahasa yang melodius. Di mana bahasa tersebut terbentuk dari huruf alfabet yang hanya ada 12 kata. Berarti kan kalau yang kita gunakan kan ada berapa? 26 ya. 26 alfabet. Tapi kalau di sini hanya menggunakan 12 kata. Dan 12 kata ini itu terbagi menjadi dua. Yaitu lima huruf hidup. A, I, U, E, O. Dan tujuh huruf mati. Kalau enggak menggunakan 12 huruf ini ya berarti bukan huruf atau bukan bahasa Hawaii. Bukan kata-kata yang digunakan oleh Hawaiian word ini. Berarti kan kita bisa menyimpulkan nanti. Each syllable, setiap suku kata itu pasti berakhiran huruf hidup. Jadi kita pastikan di sini apakah semuanya huruf hidup. Ternyata iya. Two consonants never appear together. Dan dua huruf mati tidak pernah ditulis bersamaan. Berarti kita lihat saja di sini. Adakah huruf mati yang ditulis berdekatan itu? Ada ini. K sama L. K kan huruf mati. L huruf mati. Ini kan ditulis berhadapan-hadapan seperti ini. Berarti yang set bukanlah bahasa atau huruf Hawaii. Karena dari penjelasannya. Oke itu yang pertama berikutnya. Each employee. Employ itu bisa kita simpulkan. Bahwasannya luau adalah. Kita cari luau. Mana luau? Luau. Nah ini. Baris kedua. Iya. Baris kedua. Karena di sini yang kita baca. Ini titik. Kita baca di sini. This visitor might attend an outside luau. Para pengunjung. Orang-orang itu mungkin menghadiri luau luar. Apa itu luau? Dimana orang-orang makan. Dan juga berdansa. Nah kira-kira kegiatan apa itu? Diundang. Di sana makan-makan. Sama dansa. Yang A. Dansa. Yang B. Ini adalah pesta. Konser. Samaaczy.